Cowok ini mau melahirkan guys Si dokter pun menyuruhnya untuk tetap tenang dan akhirnya dia pun bisa melahirkan Jadi awalnya cowok ini menyadari kalau dirinya itu sedang hamil Dia juga selalu dimarahi tidak boleh makan junk food karena tidak baik untuk kesehatan dide bayi Dia harus minum vitamin dan makan makanan yang bergizi Dari masa kehamilan itu dia begitu menderita guys Jadi ternyata dia itu sedang terkena azab Dulu waktu istrinya hamil dia selalu memarahinya dan tidak peduli Makanya sekarang dia diazab hamil agar bisa merasakan susahnya saat lagi hamil Makanya guys jangan pernah jahat kepada siapapun ya guys Atau nanti bakal kena azab kayak gini Bocil ini pengen banget nih jadi keras hati Dia juga sering merantakin kamar kakaknya Tapi dia selalu berlindung kepada ibunya kalau katanya itu marah kepadanya Jadi dulu si kakak selalu bilang ke orang tuanya kalau dia itu tidak mau memiliki seorang adik Apalagi adik yang begitu nakal Karena punya adik si kakak jadi tidak dihiraukan lagi Bahkan makan saja dia sendirian Kalau minta uang si adik juga selalu maksa kakaknya itu Tiba-tiba datanglah sebuah gempa Si kakak yang kesal akhirnya meninggalkan adiknya sampai-sampai si adik meninggoy tertimpa bangunan Karena itu si ibu jadi trauma banget dan berjanji tidak akan kasih adik lagi untuk sang kakak Si kakak jadi senang dan tersenyum tuh parah banget ya guys Anak ini selalu main game terus sampai akhirnya asli ganyaka banget Karena selalu main game si ibu pun sampai marah dong Anak itu gak bisa dikasih tahu pokoknya pengen selalu main game terus Si ayah selalu ngebelanya sampai akhirnya dibawa ke suatu tempat Ternyata dia dibawa ke sekolahannya khusus bermain game Disitu dia tidak usah belajar karena harus main game terus Setiap hari dia harus bangun pagi karena untuk main game dan push rank Dia dan teman sekelasnya harus naik level dan tidak boleh males-malesan Sudah malam saja dia harus tetap main game terus Suatu hari anak ini bosen nih bermain game dan ingin belajar guys Tapi dia ketahuan sama ibunya dan ibunya langsung marah dong Anak ini tidak boleh belajar dan harus tetap bermain game Sampai akhirnya dia pun seneng banget karena sudah naik level Tapi kata si guru semua itu belum cukup Dia harus tetap push rank terus Si bocil udah gak sambup lagi dan sampai pingsan gini Ternyata semua itu cuma mimpi guys Dan sekarang dia kapok dan tidak mau main game lagi Cowok ini heran banget dong Karena melihat pengemis yang badannya terpisah gini Karena kasihan dia pun langsung kasih uang tuh Dan ditaruh di mangkuk tersebut Sambil menaruh uangnya Cowok ini juga melihat ke kanan dan ke kiri gitu Kemudian cowok itu tiba-tiba mengambil mangkok Yang berisi duit milik pengemis ini guys Waduh parah banget Si pengemis berniat mengejarnya Tapi karena badannya yang terbelah Dia pun jadi kesulitan dong guys Aduh kasihan banget ya Guys coba jawab ya Menurut kalian gelas nomor berapakah yang bakal terisi kopi lebih dulu? Sekali lagi menurut kalian gelas nomor berapakah yang bakal terisi kopi lebih dulu? Gelas nomor 1, 2, 3, atau 4 guys Coba komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya